Musim durian di awal tahun 2023 ini menjadi berkah tersendiri bagi pedagang. Seperti pedagang musiman yang berjajar di kawasan budaya Jetayu Kota Pekalongan, tepatnya di pinggiran Kalilogi yang sudah beberapa hari ini berjualan durian. Sejumlah pedagang mengaku daya beli masyarakat dinilai cukup ramai. Mereka biasa berjualan durian di kawasan Jetayu setiap musim durian, meskipun ada yang memang berjualan durian terus atau ada yang hanya mengambil peluang sebagai pedagang musiman. Biasanya mereka berjualan durian tersebut dari pagi hingga malam, di mana jenis durian yang dijual bermacam-macam, seperti durian kunir, durian pace, durian toradi hingga durian lokal, dengan harga yang juga bervariasi. Mulai dari Rp25.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung jenis dan ukuran duriannya. Sementara untuk omset yang didapat dalam setiap harinya bermacam-macam juga. Namun saat ramai, pedagang mampu meraih omset hingga lebih dari Rp2.000.000 perharinya. Saya sudah hampir 10 tahun, dari tahun berapa ya? Dari tahun 2015, itu saya sudah di sini. Berarti memang setiap musim durian ya? Setiap musim durian. Omsetnya sampai berapa sih Pak? Kalau tiap harinya, belum tonton temannya orang dadang, kadang ya pas lagi ramai 2 juta lewat, tapi kadang kalau pas lagi sedia 1 jutaan. Dulu sebelum-sebelum jualan durian sih ya aku ini buat kaligrafi kasar itu. Ya sama dulu pernah masak di restoran. Terus ini musim durian jadinya ini ya kesempatan peluang gitu? Kesempatan peluang juga ya lumayan sih. Jadi kalau durian itu dari kalangan bawah sampai kalangan atas itu bisa makan durian.